Kodam 6 Mula Warman yang terletak di balik papan Kalimantan Timur memainkan peran dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ibu kota negara. Komisi 1 DPR RI memastikan persiapan dan tantangan menjelang pelaksanaan Pilkada Serantak 2024 dan pembangunan IKN. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mengatakan pihak Kodam Mula Warman beserta seluruh pasukan telah siap dikerahkan untuk mendukung pengamanan di seluruh wilayah yang berada di bawah Komando Kodam. Kesiapan ini diharapkan dapat menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan Pilkada Serantak yang akan berlangsung pada November 2024. Kita dijelaskan tentang bagaimana rancangan pengamanan IKN oleh Pangdam saya kira cukup bagus oleh karenanya kita besok pagi Komisi 1 juga akan melihat kita akan datang ke IKN melihat dari jarak dekat kemudian kita ingin membandingkan dengan presentasi tadi tentang rencana pengamanannya. Kendalanya saya kira karena masih dalam proses pembangunan ya termasuk saya kira yang paling penting adalah dukungan anggaran. Saya kira kebutuhannya cukup besar dan mudah-mudahan Kementerian Pertahanan akan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung rencana yang disampaikan oleh Pangdam tadi. Lebih lanjut, Abdul Haris menekankan Komisi 1 DPR RI akan terus memantau perkembangan dan memberikan dukungan baik kebijakan maupun anggaran yang diperlukan untuk memastikan keamanan Pilkada 2024 dan keamanan pembangunan IKN yang sedang berlangsung. Dari Kalimantan Timur, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan.